Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Sinta Aeyong dinilai malas ikuti Liga 1. Pengamat sepak bola Tommy Welly menilai pelatih tim nasional Indonesia Sinta Aeyong malas mengikuti Liga 1 karena merasa mendapat dukungan penuh dari PSSI. Dukungan itu bisa dalam bentuk kerap dikabulkannya permintaan pemain-pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaan pelatih asal Korea Selatan itu. Sosok yang akrab di Sapa Bung Toewel itu mengingatkan bahwa Sin pernah mengkritisi Liga 1 seusai memimpin tim di Piala Asia 2023. Namun saat Liga 1 kembali bergulir pada Februari lalu, Sin malah berlibur ke kampung halamannya, sekaligus menjalankan pekerjaan sampingan sebagai ketua komite penasehat Songnam FC. Bisa dibilang STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran, jika tidak ada nama baru dari skuad tim nas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Back to Back, lawan Vietnam, di GBK dan Stadion Maidin Hanoi. Istilahnya yang itu-itu lagi saja, kata Tommy melalui pernyataan yang diterima pewarta dari pesan singkat. Tommy juga menilai akibat kemalasan Sin meninjau langsung performa para pemain di Liga Domestik, maka sejumlah pemanggilan pemainnya dapat dipertanyakan. Seperti pemanggilan Kiper Adi Satrio dan Wahyu Prasetyo asal PSIS, yang sempat membuat kesalahan saat membela timnya melawan Persib Bandung, akhir Februari lalu. Lebih jauh, Tommy merasa bahwa pemain-pemain naturalisasi selalu menjadi senjata Sin. Maka setelah Sin kembali ke Jakarta usai berlibur, ia langsung terbang lagi ke Belanda, Belgia, dan Italia. Namun Sin cukup beruntung, karena PSSI juga sangat responsif dalam respon permintaan sang pelatih agar Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan Nathan Chuaon dapat segera dinaturalisasi. Faktanya urusan birokrasi di DPR RI, pengambilan sumpah WNI, pembuatan KTP dan paspor, serta perpindahan federasi ketiga pemain itu memang berlangsung cukup cepat. Nathan bahkan menjalani pengambilan sumpah di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Senin, 11.03 lalu. Bayangkan, Senin tanggal 11 Maret itu tanggal merah, hari libur nasional yaitu hari suci nyepi. Tapi demi timnas dan permintaan STY, sumpah terhadap Nathan Chuaon bisa dilaksanakan. Sebuah ekstra effort dan lobby yang sangat powerful, ucap Tommy. Sayangnya dengan berbagai dukungan dan kemudahan tersebut, Tommy menilai sin keliru saat mengatakan tidak bisa menjanjikan kemenangan atas Vietnam. STY seolah tak paham support ekstra PSSI ini. Dengan mengatakan tak bisa menjamin 100% kita bisa memenangkan dua pertandingan tersebut, ini jelas seperti dua frekuensi yang tidak seirama. Kalau cuma ngomong tidak bisa menjamin 100% menang dari Vietnam, siapapun pelatihnya pasti bisa. Tapi ini kan STY yang katanya kelas dunia dan sudah dibekali PSSI dengan gerbong naturalisasi bedol Belandanya, ucap Tommy. STY meminta naturalisasi, lalu sudah diupayakan sedemikian rupa oleh PSSI dan politisi di DPR RI, tapi juga menjadikan penerbangan pemain naturalisasi Eropa Jakarta sebagai alasan, pungkasnya.